Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyebut dirinya masih mempertimbangkan sejumlah sosok yang tepat untuk pendampingnya sebagai pakal calon wakil presiden. Sosok dari generasi milenial seperti Kibra, Nakmabim Raka juga menjadi pertimbangan Anies. Calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyampaikan sejauh ini masih berproses. Terkait siapa yang akan mendampinginya dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Saat ditanya seputar sosok cawapresnya dari kalangan milenial seperti sosok putra sulung presiden Joko Widodo, Kibra, Nakmabim Raka, Anies pun enggan menjawabnya. Sebelumnya Kibra sempat berkomentar dirinya tengah menunggu di pinang Anies untuk mendampinginya sebagai pak cawapres saat Kibra diminta tanggapannya menjadi rebutan baca pres Ganjar Penawo dan Prabowo Subianto. Berapanya bisa membantu saya untuk promosi para pusatnya disuruh. Apa sih mas tantangan untuk yang tahun ini mas? Nanti kita lihat. Mas, kemarin juga kan Mas Kibra menunggu tawaran cawapres dari Pak Anies. Nah, dari pihak Pak Anies sendiri bilang kalau ada kecocokan antara Pak Anies dengan Mas Kibra. Dari Pak Anies sendiri ada memikirkan peluang untuk menawarkan cawapres ke Mas Kibra? Sejauh ini kita lagi berproses aja ya, jadi belum ada tawaran pada siapapun ya. Tawaran ya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.